hai 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 ibu ya Allah telah bergabung kembali satu orang penelepon kita sahabat terlebih dahulu Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan sholatnya ibu Allah 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 dengan ibu siapa Hai Assalamualaikum Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selalu sehat selalu dan semoga selalu dalam hitungan Allah SWT Amin Ya Rabbal Amin Buya maaf mau bertanya kalau seutama orangtua sering kalau semua orangtua masih berhubungan dengan riba saya itu sering kasih nasehat gitu tentang apa yang Buya sampaikan tapi selalu timbal baliknya tuh jadi apa namanya tuh tidak mau menerima gitu itu gimana Buya biar orangtua tuh terlepas dari riba gitu modern kayak mulai pinjaman di kooperasi gitu loh Bu ya soalnya kasihan gitu anak tuh soalnya orang udah tua gitu kan masih ada kayak gitu soalnya kan masih ditanggung sama anak gitu itu gimana ya Buya biar sayangnya itu nasihatnya tidak jadi anak hidup yang menanggung yang menanggung nafakahnya beliau siapa kakak Oh sudah di luar negeri Oh baik-baik ya makasih Buya terus penjelasannya Assalamualaikum 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 ada di dalam menasehat itu memang harus kita persiapkan kalau enggak boleh makan ini harus ada makan yang lainnya kan begitu bahasa sederhananya jangan enggak boleh makan ini tapi nggak disiapkan pegantinya berarti kan suruh mati nggak boleh pinjam tapi harus kita enggak boleh pinjam di yang riba tapi harus kita siapkan kira-kira pinjaman yang enggak ada riba itu Hai akan tapi jawaban ini sudah ada permasalahnya sudah dijawab kenapa rupanya orang tua itu tidak terlalu butuh-butuh aman sebab sudah dijamin ini gambarannya tadi kami kebayang dia adalah beliau adalah pekerja untuk merawat anak-anaknya dan sebagainya maka kadang-kadang ini terbelit dalam riba itu urusan begini tapi dia sudah dicukupi sudah dicukupi lah agas anaknya ternyata dia masih urusan riba lah ini yang repot baik apapun bentuknya yang adalah orang tua Anda perlu menasihatinya nah cara menasihati ini adalah tidak serta-merta lah anda setau posisi sebagai seorang anak itu beda kepada orang tua enggak paham menasihati enggak boleh dengan bahasa seperti guru dengan murid sebab namanya anak juga adalah anak biarpun orang besar kayak Imam Abu Hanifah itu ibundanya tetap menganggap sebagai anak-anak tidak dianggap sebagai seorang alim anak adalah anak maka anda nasihati enggak akan bisa jadi enggak akan diterima tapi anda punya cara apakah seolah-olah bertanya atau minta doa jangan dipahami bu itu haram dosa dan sebagainya dia tersinggung haram-haram apaan dari dulu kamu tak sekolahkan juga dari duit ini sekarang banyak ngomel cerewet bisa ngomong gitu akan tapi kita bisa bertanya kita bisa minta doa ibu tolong doakan saya atau jangan anda yang menasihati jadikan nasihati itu kan yang pernah kami sampaikan kalau ingin mengingatkan orang adalah pertama adalah kebenaran tidak harus diucapkan saat itu yang kedua adalah kebenaran tidak harus diucapkan oleh alasan anda kebenaran tidak harus diucapkan saat itu maksudnya anda harus pilih waktu ngomongnya itu yang tepat kepada orang tua jangan pas dia lagi butuh duit ini langsung anda marah-marah oh enggak pesah jadi gila asik indah dengan orang tua ngasuk ngobrol jadi kalau ingin mengatakan ambillah waktu yang tepat satu yang kedua jika memang anda tidak bakal diterima omongan anda oleh beliau jangan anda yang ngomong jangan paksakan anda cari siapa yang bakal bisa mendengar atau kakak langsung yang ada di luar negeri yang membiayai atau cari ulama yang sangat dikagumi oleh orang tua anda anda pesan tapi dengan cara yang halus yang ulama itu bijak tanpa sengaja kalau ngomongnya atau mungkin kalau memang ternyata anda bingung anda bisa dengan 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 jangan wajah anda yang anda tampakkan di wajah di mata beliau tapi maksud anda bagaimana menampakkan maksud anda anda bisa kirim surat surat yang indah yang baik anda sampaikan kepada ayah dan waktu ayah membaca atau ibu membaca jangan anda di hadapannya sebab kalau kelihatan muka anda mukanya seorang anak tapi membaca surat ini adalah surat cinta yang santun sopan bernuh dengan penghargaan terima kasih ayah terima kasih ibu terima kasih atas semuanya dan sebagainya dan ini adalah tanda sayang cinta saya kepada ibu kami hanya mengingatkan saja tapi mengingatkan tapi gak bisa menolong masalah urusan yang lembut deh jangan sok deh kadang nasihat orang tua bentak-bentak lagi gimana bisa diterima sok lagi gak bisa jadi seperti itulah kebenaran tidak harus diucapkan saat itu artinya harus pilih waktunya tepat kedua kebenaran tidak harus diucapkan oleh lesan anda bisa melalui orang-orang yang dikakumi oleh orang tua anda atau dengan surat dan sebagainya seperti itu ambil cara cara semacam ini kemudian ditutup dengan apa panjatan doa yang tidak pernah ada hentinya itu yang luar biasa Allah yang memberikan pertolongan Wallahualam bisawab